Anggota pada dasarnya dia loyalitas tegak lurus. Kemarin waktu saya di Bekan Baru menanggapi permohonan maafan FND, kan anak-anak saya jawab. Ya, akhirnya kita menerima. Bangsa ini sangat besar kalau untuk kita menanggapi masalah-masalah kecil seperti ini, kalau untuk dibesarkan, kalau menurut saya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat strategis untuk pemajuan bangsa dan negara. Dan yang kata-kata berjaya keras sekarang bagaimana pasca COVID-19 ini rakyat untuk tidak lapar rakyat sejahtera sesuai dengan perintah bahwa Presiden ini. Dan yang kata-kata loyal tegak lurus dan kita mati-matian. Ya, dan merupakan Presiden untuk mendukung program pemerintah. Karena seperti kenaikan BBM ini kita juga harus siap menghadapi itu dan kita mendukung apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Sudah sampaikan kepada kejadian ini. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan biar seperti itu. Ya, wajar-wajar saja mungkin mereka menyampaikan. Mungkin orang itu yang selama ini bulat balik, turun-gulung, bulat balik dari daerah operasi. Ya, seperti kemarin sangat ada yang kakinya buntung karena operasi. Ya, kalau menyampaikan begitu wajar ya. Jadi di pembelajaran, ya, jangan sampai dengan angkatan darat terluka kembali dengan hal-hal kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya terima kasih saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.